Polemik nasab ini dari apa yang sudah kalian ikuti semakin terang bahwa Dr. Soleh seorang pemikir yang menanggapi polemik nasab ini malah menjadi korban dan dianggap tidak memiliki nilai sebagai seorang santrinah datul ulama bahkan ditunding merusak Indonesia sungguh di luar akal kita. Padahal yang merusak Indonesia itu seperti ini. Dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hey kalian! Saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul! Individualnya dengan Habib A, Habib E, Habib E, ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini? Habibnya, orangnya, kok kelannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Yang jadi persoalan kan adalah, ada orang yang membawa, yang mengklaim dirinya sebagai punya darah suci, kemudian klaim itu untuk menindas. Ini kan apa namanya? Dan ketika dikejar oleh Kiamis, dengan banyak pertanyaan, dengan risalah-risalahnya itu, juga tidak ada tanggapan. Nah, apa yang menyedihkan bagi saya, sahabat-sahabatku sekalian, seperti yang ulang-ulang saya katakan, Yang dikritisi, mengalui, kok yang repot PBNK? Tampaknya kan seperti itu. Nah, kembali kepada Pak Dr. Soleh, memang Pak Dr. Soleh ini kritis dan belak-belakan apabila menyampaikan pandangannya. Ini yang saya khawatirkan dari awal, benturan terkait dengan diskursus nasab melebar kemana-mana, akhirnya ya orang NU dengan orang NU. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Malla'un, Ya Inna'un, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujahida, konten yang mengomentari keanehan dalam beragama seputar agama Islam dan Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan terjal, saya ingin menyampaikan pertama ucapan terima kasih kepada Sekjen Pengurus Besar Nahbatul Ulama, Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, yang telah mencari identitas saya di semua Perguran Tinggi NU, dan ketemunya bukan di Perguran Tinggi NU, tapi di Yayasan Bata Rokatong, Institut Agama Islam Sunan Kiri Ponorogo, Insuri Ponorogo. Jangan disalahkan kalau ulama kita dikasih ilmu Allah, ilmu tes di. Bukan berarti untuk bermusuhan, bukan! Tetap kita pegang teguh Pancasila. Betul sekali, kita sebagai umat butuh titik terang, bukan malah dibungkam. Hari ini dokter soleh, bisa saja menimpa pada kalian dan para Youtube yang menyampaikan argumen pendapat mereka yang masuk akal, seharusnya para pemuka agama yang mulutnya kotor dan penuh kebencian mereka itulah yang harus dibungkam. Kok malah orang yang menyampaikan pendapat malah tidak dianggap tidak berakhlak? Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Naktatul Ulama atau PBNU, Gus Saifullo Yusuf dalam gurung Gus Ipul, mengatakan kehaknya melarang soleh Bashari mengajar di seluruh Perguran Tinggi Milik NU. Soleh dinilai tidak mencerminkan ahlak sebagai seorang santri NU. Diketahui, soleh Bashari melalui sebuah kanal Youtube Benteng Nusantara telah merendahkan Rauh Isyam, Kedimif Tawar Akyar. Narasi dalam video tersebut terang-terangan menuding pemimpin tertinggi PBNU telah merusak NU dan Indonesia. Dan ini, kemudian ada kutipan langsung, dia ini mengaku dosen NU ternyata tidak memiliki ahlak sebagai seorang santri. Kalau dia santri, mestinya mengerti bagaimana berakhlak kepada Rauh Isyam, bujar Gus Ipul dalam keterangannya Senin 3 Juni 2024. Dari pengecekan yang dilakukan Lembaga Perguruan Tinggi NU dalam kurung LPT PBNU, diketahui bahwa soleh ternyata juga tidak tercatat sebagai dosen di seluruh Perguruan Tinggi Milik Perkumpulan. Dalam artikel ini berjudul, Jadi korban polemik nasak dituding merusak NU dan Indonesia. Dilarang mengajar di kampus NU. Ini anggapan dokter soleh. Jadi ini tentang dokter soleh yang dituding merusak NU dan Indonesia. Apakah seperti itu? Dan nanti di akhir nulisan ini ada tanggapan dari dokter soleh sendiri. Yang kedua, saya harus berterima kasih maunya Gus Ipul mencari identitas saya sampai ke Insuri, Perguruan Tinggi yang bisa saja orang baru mengenalnya ketika sekarang ini. Ya, saya dosen di sana. Ijazah dokter saya, ijazah S3 saya digunakan sebagai syarat untuk memenuhi pendirian program Paskasarjana pada tahun 2017. Kemudian saya sejak dua tahun setengah terakhir tidak bisa menuhi jadwal ngajar di Insuri karena perkesibukan saya di Jakarta. Jadi ada atau tidak ada intervensi Gus Ipul untuk memperhentikan saya dari sana, saya sudah berhenti dari dua setengah tahun yang lalu. Terima kasih Gus Ipul. Semoga semakin berkibar di kemudian hari. Mulai hari ini, PBNU melarang dia, dokter Muhammad Soleh, Mengajar di seluruh lembaga pendidikan milik naqdatul ulama. Hal ini disampaikan oleh Sekretari Jenderal PBNU, Dr. Andes Haji Soeifullah Yusuf, atau biasa kita kenal dengan Gus Ipul, dalam keterangannya pada hari Senin. Sebagaimana diunggah di sindonyus.com Jadi artikel ini selain di Duta Dukom, juga diunggah di sindonyus.com Menurut Gus Ipul, Dr. Soleh Jauh dari akhlak seorang santri. Dia mengaku dosen NU ternyata tidak memiliki akhlak sebagai seorang santri. Kalau dia santri, mestinya ngerti bagaimana berakhlak kepada roh isam. Tegasnya dari Gus Ipul. Ada sosok roh isam, kadang mohon maaf. Ada PWI, pejuang wali songo, dianggap wahabi, betul nggak? Justru, itu mu'aki tuan, orang-orang anak bangsa, yang bikin cokoh pantasila. NKRI harga mati. Jikalau ada ilmu-ilmu yang baru, yang mana kita belum tahu, beliau menyarankan, apa akhlak terbaik, apa sifat kita, langkah kita. Kedebakanlah, melangkahlah dengan khusnul, khusnuddon. Kalau ilmu Allah yang belum kita ketahui, ilmu baru ini ada dik, harus khusnul, khusnuddon. Dulu belum pernah ada tes DNA, betul? Tapi Allah menggerakkan, salah satu ulama kita, ini kita harus bersyukur. Jangan malah jadi, kalau saya sih, nggak ada masalah, sampean kritik, bahkan sempat bully, sempat apa, nggak ada masalah. Sempean suruh turun, dari oleh isam sekarang, saya turun. Maka dalam hal ini, orang akan diuji, orang akan ditanya, orang akan ditakar, seberapa enpukah mereka. Pendapat roh isam, katanya, bahkan di bully pun tidak masalah. Lalu kenapa dokter soleh, malah disudutkan orang yang tidak punya akhlak, dan perusak Indonesia. Padahal, habib-habib yang merusak sejarah Indonesia, membuat dongeng makam, sana, sini. Mereka lah orang yang tidak berakhlak, menurut akal mujahidah. Bagaimana menurut akal kalian, sahabat muslim? Jika kalian merasakan ada keanehan, dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari, dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.